Intro Assalamualaikum Wr. Wb Hadirnya generasi muda di tengah masyarakat saat ini khususnya kalangan muda memiliki tujuan dan gaya hidup yang lebih positif Semangat peduli dan berbagi siyokyanya menjadi tujuan bagi generasi muda di tengah perkembangan zaman yang pesat Seperti apa dan bagaimana agar generasi muda dapat lebih peduli dengan sekitar dan dapat membentuk generasi ahlakul karima generasi baik, generasi pospe Di pospedia ini kan kita akan membahas juga mengenai generasi baik yang amanah baik itu amanah dalam hal pekerjaan amanah dari keluarga amanah menjaga silaturahmi antar sesama Seperti apa sih sudut pandang amanah dari Islam itu sendiri Pak Ustadz? Begini ya, kalau saya mundur dulu sedikit tentang ahlaknya Ahlak itu kan kalau di dalam pandangan agama itu terambil dari dua kata yang pertama adalah secara lugoh halakun dan khulukun Halakun itu yang berkaitan dengan penciptaan Jadi kalau misalnya saya diciptakan kupingnya besar, hidung dan lain-lain ya itu memang sudah tidak bisa dirubah Saya diciptakan sebagai laki-laki ya laki-laki Nah artinya apa? Artinya berahlaklah kamu sebagai laki-laki dan berahlaklah sebagai perempuan Nah Allah menciptakan Allah menciptakan menyemurnakan ciptaannya memberikan yang namanya ketetapan Ya kodar itu ketetapan-ketetapan aturan-aturan Jadi perempuan ketetapannya seperti ini Berpakaiannya seperti ini Laki-laki ketentuanya seperti ber Nah kemudian dari situ semuanya kita paham bahwa Laki-laki diamanahkan seperti apa Perempuan diamanahkannya seperti apa Nah makanya Kalau misalnya kita lihat Jadi seperti malam yang gelap Siang yang dihemparkan misalnya begitu Seperti laki-laki dan perempuan Mereka itu upayanya berbeda Amanahnya berbeda-beda Nah jadi itu khulkun Ada yang namanya khulukun Khulukun itu masuk dalam tabiat, adab, keseharian Ya itu semua masuk dalam yang namanya khulukun Jadi yang namanya ahlak itu sebetulnya pembiasaan Pembiasaan Pembiasaan, keseharian kita Jadi apa yang kita masukkan ke dalam kepala kita Yang kemudian masuk ke dalam otak kita Dan masuk ke dalam subconsciousness atau alam bawah sadar Karena kan the power of repetition Kan repetition itu pengulangan Kenapa ibu itu selalu mengulang-ulang Nah ayo nak lakukan ini Nah itu kan repetition Nah kemudian muncullah kemudian kebiasaan adab Ayo kamu kalau setelah bangun Apa yang harus dilakukan Harus apa yang kamu lakukan Solat lah Dengan repetition itu adabnya kemudian terbentuk Dengan adab yang terbentuk Itulah yang akan nanti membentuk yang namanya ahlak tadi Nah karenanya kalau kita lihat Amanah ini berkaitan dengan apa? Dengan kita harus memahami Sebetulnya kita ini sebagai apa di dunia ini Jadi kehidupannya yang Allah berikan kepada kita Sebagai amanah buat kita Yang harus benar-benar kita jaga Semua apa yang kita lakukan Anggota tubuh juga amanah semua ya Pak Ustaz Coba ya Mata kita ini amanah Lisan kita, fikiran kita, ilmu kita, fasilitas kita Semua berupa nikmat yang Allah berikan ini Ini amanah Jadi Allah ingin nanti kemudian Allah akan bertanya tentang apa yang telah diberikan oleh kita Yang dititipkan oleh kita Jadi mata kita ini Nanti sebagai amanah dari Allah Kemudian Allah akan tanya nanti Kamu dikasih mata, dititipkan mata Apa yang kamu perbuat dengan mata itu? Apa yang kamu perbuat dengan kreatifitas kamu? Dengan ilmu kamu? Dengan jabatan kamu? Apa yang kamu perbuat dengan itu tadi? Rizki anak-anak kamu sudah dikasih anak-anak itu Sebagai kunci kendaraan ke surga Ustaz Erik, terima kasih banyak Buat bincang-bincang di pospedia Semoga apa yang menjadi harapan kita Apa yang menjadi harapan ke depannya Menjadi generasi yang baik Generasi pospedia yang berahlak tentunya Diterima oleh Allah SWT Generasi baik, generasi pospedia Demikian pospedia kali ini Bersama Ustaz Erik Yusuf Ada banyak cara untuk berbuat baik Generasi muda kini bisa menyalurkan zakat, infak, sodoko, dan wakaf Melalui pospedia syariah Dalam setiap transaksi kamu di pospedia Ada berbagi kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan Generasi baik, generasi pospedia Saya Febri undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!